Ada cerita menarik dibalik kartu merah yang diterima Justin Hupner di Laga Timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Selasa, tanggal 19 November tahun 2024, malam WIB. Dalam Laga ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, Justin terkena hukuman kartu merah. Setelah mendapatkan kartu kuning kedua di menit ke-89, sebelumnya, back Timnas Indonesia itu sudah lebih dulu diganjar kartu kuning saat pertandingan baru berjalan 24 menit. Gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, pun menceritakan apa yang terjadi di lapangan saat Justin mendapatkan kartu merah dari wasit Rustam Lutfulin. Pas kalaga itu berlangsung, Ivar pun mengatakan jika dia sempat saling menatap di ruang ganti. Pada saat itu, lanjut Ivar. Dia memahami jika rekan dekatnya itu memang benar-benar kesal atas apa yang terjadi di lapangan. Ya, saat saya datang ke ruang ganti, saya saling menatap padanya, dan dia memang sedikit terlihat seperti itu, kesal. Karena dia tipe orang yang agresif. Ungkap Ivar saat ditemui di Jakarta, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Kartu merah itu bermula saat Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning karena dianggap melanggar pemain Arab Saudi dan melakukan protes keras. Sadar berkejaran dengan waktu. Pemain Arab handak melakukan tendangan bebas cepat alias tanpa aba-aba wasit. Justin Hupner pun berinisiatif untuk menghentikannya. Sayang dia dianggap melakukan pelanggaran oleh wasit. Saya heran karena saya yang mulai awalnya bertengkar dengan wasit. Karena saya pikir saya tidak melakukan pelanggaran. Dan saya hampir bertengkar andai wasit tidak meniup peluit. Ucap Ivar. Lalu setelah itu saya tidak tahu apa terjadi selanjutnya. Dan melihat Justin kena kartu merah. Tapi itulah bagian dari sepak bola. Agresif. Dan beruntung saya selalu memiliki pertahanan yang bagus ada di belakang saya. Paparnya. Sejatinya. Pemain Jong FC Utre itu menyebut seharusnya Justin tidak perlu melakukan hal tersebut. Buntut dari hukuman tersebut. Justin pun dipastikan absen membela timnas Indonesia di laga ketujuh putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pemain Wolverhampton Wanderet U21 itu tidak bisa membela skuad Garuda saat menghadapi Australia. Tanggal 20 Maret tahun 2025. Tapi sebenarnya kartu merah tidak terlalu diperlukan. Namun, pada akhirnya semua sudah terjadi. Ujar Ivar Jenner. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.